Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara usulan penambahan kuota P3K terancam tidak bisa dilakukan oleh Pemprov Bengkulu, dikarenakan anggaran belanja pegawai di atas 30% dari APBD. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isdan Pajri mengungkapkan, kondisi keuangan belanja pegawai Pemprov saat ini sudah mencapai 35% dari APBD atau sudah melebihi batas maksimal penggunaan 30%. Kondisi ini membuat tuntutan penambahan kuota P3K guru honorer terancam tak bisa dilakukan lantaran anggaran yang minim, sementara sebanyak 1.500 guru honorer yang menanti kuota P3K. Oleh karena itu, usulan penambahan atau mekanisme penerimaan P3K secara bertahap di tahun 2004 akan menunggu keputusan pemerintah pusat terkait adanya jaminan penambahan anggaran. Mereka itu sudah ke Jakarta, rombongan forum guru itu sudah ke Jakarta, tetap dikembalikan ke daerah, dikembalikan ke daerah. Formasi yang diberikan oleh pusat itu belum ada juknisnya tentang pembiayaan untuk menampung gaji seandainya lulus, itu belum ada kepastian. Jadi kita tetap mengacu dengan kemampuan APBD dulu sampai menunggu nanti petunjuk teknisnya seperti apa. Di sisi lain, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, Eduard Samsi, mengatakan anggaran saat ini tidak bisa mengakumulir seluruh guru honorer sekaligus di tahun 2024. Nah, kalaupun misalnya yang diajukan hanya 500, ya kita harus cari jalan keluar, yaitu yang tidak diterima nantinya. Karena itu seribu lebih, yang tidak diterima harus dijamin bahwa mereka masih tetap bisa melaksanakan tugasnya atau masih bisa bekerja sesuai dengan instansi yang mereka selama ini.